Horas, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Rodo Anto Dutupolo. Di video kali ini, saya ingin menanggapi pernyataan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayadi. Dimana beliau mengatakan bahwa ingin menjadikan salah satu destinasi medan, yaitu Danatoba. Danatoba itu akan dianggap menjadi destinasi internasional dengan cara membuat Danatoba syariat. Yang menjadi pertanyaan saya dan juga publik yang ada di sana, mereka selalu bertanya-tanya, apa sih definisi Anda, definisi Bapak tentang Danau Syariat ini? Itu yang harus Anda tegaskan kepada kami, supaya kami mengerti apa tujuan daripada ini semua. Karena yang kami tahu tentang Danau Syariat itu, itu yang berbau tentang hal yang positif boleh, yang positif. Tapi positif bagi Anda, belum tentu positif bagi orang lain. Yang pertama yang kami tahu itu adalah, tidak boleh sama-sama digi ke pulau tersebut, atau ke danat tersebut, seperti pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh bersama digi, karena akan dianggap tidak halal. Contohnya, sendiriannya satu keluarga datang inti berwisata ke Danatoba. Satu keluarga ada bapak, istri, anak, dan menantu gitu. Apakah mereka tidak diijinkan untuk bersama-sama, makan bersama, sama-sama foto bareng di danat tersebut? Haruskah dipisahkan antara satu sama lain? Haruskah perempuan di sini semua, perempuan laki-laki di sini dan perempuan? Yang menjadi tolak ukur kami di situ, pertanyaan, jika disatukan secara permanen antara laki-laki semua di sana, perempuan semua di sana, yang menjadi negatifnya adalah, mereka akan suka sesama jenis. Berarti dengan kata lain, itulah wisata keluarga, berarti itu wisata individual. Dengan seperti itu, mereka tidak akan menyayangi keluarganya lagi. Dia akan menyayangi hasrat nafsunya. Yang kedua, yang kami tahu tentang dana syariah itu atau pantai syariah itu, itu berbau yang halal. Dimana dari segi makanan, Bapak harus mengerti tentang daerah tersebut. Daerah ini mayoritas agama nasarani. Mereka membuat ingin adat, mereka sangat kental dengan adat. Saya sebagai orang batak yang tinggal di Tapanuli, sangat kental dengan adat. Contohnya, untuk membuat acara pernikahan, untuk dibuat sebagai persimpahannya itu adalah babi. Yaitu ekornya, harus ada ekornya. Apakah Bapak harus melarang itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari acara meninggalnya, acara pemakaman, harus ditentukan juga, harus menggunakan daging babi. Tidak boleh daging yang lain-lain. Jadi, Bapak harus menghentikan itu. Tradisi yang dari dulu-dulu-dulu, dari sekarang mau dihancurkan, tidak boleh. Kami selaku mahasiswa mendak keras, tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Karena itu sudah adat tradisional. Kita harus mengerti dan menerima semua perbedaan yang ada di daerah kita ini, Pak. Karena ini adalah daerah yang beragam suku, ataupun agama. Kalau mau bicara halal, Pak, kalau ada orang yang muslim, contohnya, mau datang untuk mencari makan halal. Kan ada di situ rumah makan Minang, rumah makan ini yang bisa dihalalkan tempat itu. Jadi, tidak seharusnya, satu orang itu harus datang ke rumah makan tersebut, rumah makan ini yang ada babinya. Bukan, tapi ada juga tempat-tempat khusus untuk yang halal, gitu. Jadi, Bapak tolong mengubah pula pikirnya, gitu. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, penduduknya mayoritas agama Nasrani. Dan memegang rat tentang adat tersebut. Tidak akan pernah lepas dari adat. Saya tekankan, Pak. Saya berani jamin 100% jika ada penduduk muslim yang datang ke situ untuk berkunjung. Kami tidak akan pernah memaksa dia untuk mengikuti cara kami. Yaitu harus memakan ini, harus beribadah ke tempat ini, seperti ini. Wisata yang ada di sana itu kayak selip kasih. Tidak harus menguncurkan mereka harus datang ke sini, bukan. Karena di sini masih ada ham hajasi manusia. Bebas melakukan apa saja. Yang penting tidak pernah saling mengganggu satu sama lain. Karena sana sangat keras. Dibadik kekerasan itu sangat memiliki hati lembut, saling mengizang erat perdamaian. Antara satu sama lain, gitu. Yang keempat, para wisatawan itu bukan hanya wisata-wisata lokal. Tapi ada juga wisata internasional, yaitu turis. Turis luar. Jika mereka datang ke sini, jika cendainya Bapak menjadikan ini menjadi Danau Syariah, dan penduduk turis lain datang ke tempat ini untuk berwisata. Mereka tetap saja membawa pasangannya untuk berwisata. Apakah kita harus melentukan atau melanggar mereka ke telepuluh bersama? Harus sana, sini, harus berbeda-beda? Tidak. Tapi kita harus tetap menjalin kekeluargaan yang erat. Budaya cara perpakaian orang barat itu sangat berbeda dengan Indonesia. Mereka yang berbudaya orang luar itu menggunakan Hansjegader bikini. Apa kita harus melarang mereka? Itu kan budaya mereka, bukan budaya kita. Yang penting kita tidak pernah mengganggu mereka. Mereka tidak pernah mengganggu kita. Maka justru itu akan menambah penghasilan kita karena mereka datang berwisata di tempat kita. Jadi kita tidak boleh membatasi orang untuk datang ke tempat ini tersebut. Katanya Bapak mau menjadikan ini menjadi destinasi internasional. Bagaimana internasional orang saja dibatasi untuk berkunjung? Tidak boleh. Jadi ini saya sebagai mahasiswa bertindak keras. Tidak boleh ada perbedaan. Tidak boleh ada salah satu yang memisahkan. Tidak boleh ada peraturan yang menyinggung satu atau sama lain. Tidak boleh ada yang merubah ada istiadat dari leluhur kita. Jadi harus menghargai satu masalah sama lain. Jadi demikian pernyataan saya atau menanggapi tentang pernyataan Bapak. Tentang menjadikan dalam ini menjadi dana syariah. Itulah yang menjadi pertimbangan Bapak. Tolong dijawab respon saya kami ini. Saya mewakili mahasiswa Batak yang ada di Ambon. Mahasiswa yang ada di Ambon berkomentar tentang ini. Karena silahkan mahasiswa kami harus berani untuk menyatakan hal yang benar. Saya serankan kepada teman-teman yang semua penonton, Bapak-Bapak, Tulang, Om, Opung semua. Jika suka dengan ini, Bantu kami mahasiswa untuk menjelaskan ini kepada pemerintah kita yang sekarang. Jangan membuat ini menjadi daerah terlarang. Oke, Horas. Selamat malam.